Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di tangan saya kali ini ada si Tablet Online Kira-kira saya akan buat video tutorial apa? Penasaran? Tonton video ini sampai habis Enjoy! Oke, jadi ini adalah tablet anak saya Yang biasa dia gunakan untuk bermain game dan belajar Dan entah kenapa tabletnya tiba-tiba mati Setelah saya tanya-tanya, ternyata si tabletnya bekas dilempar ke kasur Oleh adiknya anak saya Maksudnya anak saya yang kedua Biasa kalau bocah pada rebutan HP, kalau udah marah tuh main lempar-lempar aja Nah, sekarang kondisi HPnya sebenarnya nggak mati Tapi ngeblank ya Jadi layarnya nggak nampil Kalau saya coba charger, itu ada bunyi suara Plung! Kurang lebih seperti itu Dan saya coba tekan tombol on-off-nya Atau tombol power-nya Dia nggak ada respon Nah, tapi terdengar suara kayak buka kunci gitu ya Nah, jadi kesimpulannya Si tablet ini tidak mati Melainkan ngeblank Alias layarnya tidak nampil Oke, langsung aja Nggak pakai lama Kita langsung bongkar Oke, langsung aja kita bongkar Ke situ ya Ke meja sini Kita bongkar Handphone-nya Tablet-nya Jangkar Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati jadi si baterainya ini enggak nempel ya teman-teman lepas kendor lepas ya jadi lemnya copot baterainya jadi enggak nempel ke sini enggak nempel ke body ini kita coba periksa apa penyebabnya si LCD-nya ngeblank nah kita coba copot baterainya dulu ya baterainya kita lepasin nah disini sesuai pengalaman saya bongkar handphone biasanya kalau tablet tipe seperti ini yang si LCD-nya ini si layarnya ini menggunakan tipe sambungan fleksibel ya ini kayak gini nah biasanya ini ada yang kendor atau copot karena efek tadi tuh ketarik sama si baterai ini lepas jadi ketarik si fleksibel ini kendor nah kita periksa dulu nih pertama yang fleksibel sini bagian atas nah ini disini saya lihat sih untuk fleksibelnya disini masih bagus ya nempelnya masuknya jadi gak kendor atau gak terlepas nah kemungkinan fleksibel yang dibawah sini nih kita buka dulu yang bagian bawah sini nah disini ada baut kita lepaskan dulu ya ada tiga baut nah disini saya perhatikan untuk fleksibelnya dia agak rengang ya harusnya nempel kesini nih rapet tapi ini ke apa renggang seperti ini kendor lepas nah ini kemungkinan dari fleksibel sini ya teman-teman nah kita coba buka dulu untuk pelapis ininya kita buka ya kita lepaskan aja kemudian kita buka ini nih reket reket ini copot aja seperti ini karena bautnya sudah terlepas ah ini ada baut lagi teman-teman disini ada baut satu lagi kita lepaskan juga oke kita taruh kemudian kita lepaskan ininya speaker ya kita taruh sebelah sini kemudian ini mic ya mikrofon gak usah kita coba lepaskan si isolasi isolasi timah ya kayak gini ya isolasi timah kita lepaskan anak-anak tertutup nah kita lepaskan aja seperti ini lampanya teman-teman takut ke sobek oke kemudian kita buka lagi yang penutup ini kita buka penutup fleksibel nah ini yang warna hitam ini kita buka juga kita coba lihat apakah bedugan saya benar oh iya oke ya teman-teman bisa lihat disini untuk si fleksibelnya kurang masuk ya agak terlalu keluar jadi dia ngeblank gak nyambung nah teman-teman tinggal buka aja kemudian dimasukkan lagi nah dengan catatan kita lepaskan dulu terus kita kasih ini dulu ya lem ya disininya ya jadi biar dianya gak apa namanya nempel kesini gak goyang biar gak lepas lagi nah teman-teman bisa menggunakan double tip seperti ini ya double tip putih kita kasih double tip dulu ya di bagian fleksibelnya biar dia gak terlepas lagi pasang seperti ini aja oke kemudian dipasang lagi ditempelin sampai masuk ya sampai masuk semua jadi tadi itu kayak masuknya cuma setengah doang ini harus masuk pool seperti ini nah kemudian kita ratakan yang lem tadi tuh biar dia gak gerak lagi gak keangkat gak ketarik nah lihat perhatikan teman-teman disini dia masuk pool ya tadi tuh ada agak keluar separoh jadi ketarik bekas ketarik jadi ngeblank setelah masuk seperti ini kita coba rapikan lagi kita pasang lagi solasnya ya oke kemudian kita langsung aja rakit kembali ya teman-teman kita pasang speaker nya dulu speaker box kemudian kita coba pasang bautnya kemudian baut satunya lagi dan ini cover ya penutup ini ya kita pasang juga kita baut kemudian lakbar atau isolasinya yang tadi kita pasang kembali oke sepertinya nah kemudian untuk baterai nya sendiri kan ini lemnya udah gak nempel ya teman-teman kita kasih double tip lagi di bagian sini tengahnya biar tambah kuat biar lebih kuat lagi kita tambah seperti ini aja kemudian kemudian sebelahnya lagi oke cukup ya kita buka untuk lapisannya kemudian kemudian kita pasangkan ya teman-teman kita pasangkan nah untuk soketnya seperti ini aja modelnya model soket seperti ini kita tinggal tancapkan aja ya teman-teman nah ini untuk kabelnya ada di bawah lakban ini ya lakban termalu si kabel antena kemudian kita coba ya teman-teman kita coba nyalakan ini untuk tombol tombol power nya ada di samping bagian bawah kita coba tekan bismillahirrahmanirrahim oke dan berhasil nyala ya teman-teman jadi si layarnya ngeblink itu dikarenakan fleksibel yang disini dia lepas jadi yang disini bagus tapi yang disini lepas karena tadi bekas baterainya kelepas ya kemungkinan sih sama anak kebanting entah gak sengaja atau dibanting gitu ya biasanya kan namanya bocah gitu ya kalau kesul melempar-lempar aja gitu jadi si baterainya kebuka terlepas kemudian fleksibel yang tadi keangkat ketarik jadi mati jadi untuk si tabletnya sebenarnya gak masalah ya gak ada kendala rusak atau apa gimana cuma karena fleksibelnya aja ya kurang nempel gitu nah ini dia sudah nyala kita coba nah untuk tasknya juga oke mantap oke sekarang kita pasang casingnya lagi jangan lupa tombolnya tadi lepas kita pasang juga takut ketinggalan dan kita kasih solasi lagi karena tadi ini apa namanya copot ya kita kasih solasi dulu solasi oke kemudian kita pasang mulai dari atas dulu ya teman-teman biar lebih gampang aja karena disini ada soket ini nih soket konektor handsfree headset jadi takutnya nyangkut kita pasang dari atas dulu kemudian kita tekan ke bagian bawah dan tengah ya tengah dulu baru bawah seperti ini hati-hati jangan terlalu keras juga pakai perasaan oke ini dia udah nyala teman-teman mungkin cukup sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk dukung channel Victor Dennis dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya saya Dennis izin pamit sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye